Aktivitas judi daring atau judi online, judul, terus menjadi sorotan. Pengamat kebijakan publik sekaligus CEO Narasi Institut, Ahmad Nur Hidayat, menilai judi online hanya menguntungkan para bandar sementara masyarakat luas menanggung dampaknya. Bahkan, ia menyebut aktivitas ilegal ini sebagai ancaman nyata bagi stabilitas nasional. Keuntungan besar dari aktivitas ini hanya dinikmati oleh segelintir pihak, yaitu para bandar yang belum ada satupun ditahan aparat penegak hukum. Sementara itu, dampak negatifnya meluas ke masyarakat, Ujar Ahmad, Jumat, 15 November 2024, seperti dilansir dari Antara, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, perputaran transaksi judi online di Indonesia terus melonjak tajam. Hingga kuartal 3 2024, angka transaksi mencapai Rp283 triliun, naik drastis dibandingkan semester pertama yang mencatat Rp174 triliun. Perjuangan panjang pengakuan hak masyarakat adat Ahmad mengungkapkan, dari 4,4 juta pelaku judi online, 80 persen berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah, kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Dana yang digunakan untuk berjudi, katanya, tidak menghasilkan manfaat produktif melainkan mengalir ke luar negeri karena banyak platform dijalankan oleh entitas asing. Ini menciptakan kebocoran devisa yang melemahkan stabilitas ekonomi nasional, jelas Ahmad. Selain dampak ekonomi, judol juga merusak stabilitas rumah tangga dan produktivitas tenaga kerja. Banyak keluarga terjebak dalam utang akibat ketergantungan pada judi online, memicu konflik internal hingga penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam banyak kasus, ini menyebabkan absensi kerja, penurunan produktivitas, bahkan konflik di lingkungan kerja. Efeknya merambat keperusahaan yang mengalami menurunnya efisiensi operasional, katanya lagi, kondisi ini turut berdampak pada sektor perbankan dengan meningkatnya kredit macet sebagai salah satu konsekuensi. Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!